Anggota tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakam Wingeraga, yakni Oto Hasibuan, mengatakan tuduhan Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan tidak terbukti. Hal ini disampaikan Oto ketika tim hukum Prabowo Gibran menyerahkan berkas kesimpulan kembang-kembang konstitus atau MK pada hari ini, selasa 16 April 2024. Oto mengatakan Kubu Anis, Baswedan, dan Muhammad Iskandar dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD kerap mempersoalkan dugaan kecurangan. Padahal ia mengatakan gugatan mereka bukanlah ranah mahkamah konstitusi dan tidak memiliki bukti adanya kecurangan. Oto juga menikaskan pihaknya mencatat terdapat 19 tuduhan Kubu Anis dan Ganjar terkait Prabowo Gibran disebut melakukan kecurangan. Ia menilai bahwa persoalan kecurangan bukan ranah mahkamah konstitusi, melainkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada bukti-bukti yang membenarkan terkait adanya kecurangan yang dimaksud. Bahwa sesungguhnya perkara ini, sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisian hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya, itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing aslon. Sehingga sesungguhnya, menurut hukum acaranya, yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01, dan mana suara daripada KPU yang sebelumnya penghitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon satu dan pemohon tiga justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PKP itu, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon diskualifikasi ini. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda beroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan. Yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana MK. Dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suara kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesepulangan ini, kami kurangkan dengan jelasnya. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah bawah selu. Bawah selu yang harus memberikan perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji persidangan, ternyata kecurangan itu tidak berbukti. Jadi dari segi prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.